Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Aksi mahasiswa itu menuntut agar pihak kepolisian transparan mengungkap kasus tersebut Koordinator lapangan mahasiswa Sarif Kurniawan mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan Di antaranya mengecam keras dugaan konstitusional dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat kepolisian dalam kasus Hermanto Kemudian mendesak Kapolres mempecat Kapolsek Lubuklingga Utara apabila terbukti melakukan penganiayaan pelanggaran hambrat Ketiga, meminta Polda Sematera Selatan untuk mengevaluasi kinerja penegak hukum di Polres Lubuklingga Serta meminta kejelasan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oknum kepolisian yang diperiksa Atas dugaan penganiayaan di Polsek Lubuklingga Utara Dan terakhir adalah mengecam keras pernyataan Kadit Humas Polda Sumsel Dan meminta pertanggung jawaban atas statement yang dilontarkan Kapolsek Lubuklingga Utara Pertama, kami mengecam keras adanya dugaan inkonstitusional dalam penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap saudara Amatum Hermanto Poin kedua, mendesakkan Polres Lubuklingga untuk memecatkan Polsek Lubuklingga Utara apabila terbukti melakukan penganiayaan dan pelanggaran hambrat Dan poin ketiga, meminta Polda Sumsel untuk mengevaluasi kinerja penegak hukum yang ada di Polres Lubuklingga Meminta kejelasan tindak lanjut dari pemeriksaan oknum kepolisian yang diperiksa atas dugaan indikasi penganiayaan di Polsek Lubuklingga Utara Dan poin terakhir, poin kelima, mengecam keras pernyataan Kadipu Mas Polda Sumsel Dan meminta pertanggung jawaban atas statement yang dilontarkan Kapolsek Lubuklingga Utara Dan jika dari aksi demo itu tidak ada bentuk penyelesaian dengan jelas Maka akan kembali dilakukan aksi demo dengan jumlah yang lebih besar daripada aksi demo hari ini Dari Lubuklingga, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramenana, PBTV mengaparkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!